Kitab Yeremia, Pasal 36 Raja Yoyakim membakar gulungan Yeremia Pesan Tuhan datang kepada Yeremia pada tahun keempat masa pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda. Demikian pesan itu. Yeremia, ambillah gulungan dan tulislah semua perkataan yang telah kusampaikan kepadamu. Aku telah mengatakan kepadamu tentang bangsa Israel dan Yehuda serta semua bangsa. Tuliskan semua pesan yang telah kukatakan kepadamu sejak Yosia menjadi Raja sampai sekarang. Semoga orang Yehuda mendengarkan yang kurencanakan terhadap mereka. Dan semoga mereka berhenti melakukan kejahatan. Jika mereka melakukan itu, aku mengampuni mereka dari dosa-dosanya. Yeremia memanggil Baruch, anak Neria. Yeremia menyampaikan pesan Tuhan yang telah diberikan kepadanya. Ketika ia berbicara, Baruch menulis pesan itu pada gulungan. Kemudian Yeremia mengatakan kepada Baruch, Aku tidak dapat pergi ke baik Tuhan. Aku tidak diizinkan pergi ke sana. Engkau lah yang pergi ke baik Tuhan. Pergilah ke sana pada hari puasa dan bacakan dari gulungan itu kepada umat. Bacakan kepada umat pesan Tuhan yang engkau telah tulis pada gulungan itu seperti yang kukatakan kepadamu. Bacakan semua kepada orang Yehuda yang datang ke Yerusalem dari kota-kota tempat tinggal mereka. Semoga mereka minta tolong kepada Tuhan. Semoga setiap orang berhenti melakukan yang jahat. Tuhan telah memberitahukan bahwa ia sangat marah terhadap mereka. Jadi, Baruch, anak Neria, melakukan semua yang diperintahkan oleh Nabi Yeremia kepadanya untuk dilakukan. Dia membaca dengan kuat gulungan yang berisi pesan Tuhan di baik Tuhan. Pada bulan ke-9, tahun ke-5, masa Raja Yoyakim puasa diumumkan. Semua penduduk Yerusalem dan semua orang yang datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem diharuskan berpuasa di hadapan Tuhan. Pada saat itu, Baruch membacakan gulungan yang berisi perkataan Yeremia. Ia membaca gulungan itu di baik Tuhan. Dia membacakannya kepada semua orang yang ada di situ. Baruch ada di kamar Gemaria di halaman atas ketika dibacakannya gulungan itu. Kamar itu terletak di jalan masuk pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Gemaria, ialah anak Safan. Gemaria, sekretaris di rumah Tuhan. Ada seorang yang bernama Mikhaya mendengar semua pesan Tuhan yang dibacakan Baruch dari gulungan itu. Mikhaya, anak Gemaria. Gemaria, anak Safan. Ketika Mikhaya mendengar pesan dari gulungan itu, ia pergi ke bawah ke kamar sekretaris di Istana Raja. Inilah nama-nama pejabat. Elisama, sekretaris. Delaya, anak Semaya. El-Natan, anak Akhbor. Gemaria, anak Safan. Zedekiah, anak Hanannya. Dan semua pejabat lainnya juga ada di sana. Mikhaya memberitahukan kepada mereka semua pesan yang didengarnya ketika Baruch membacakan gulungan itu. Kemudian, semua pejabat itu mengutus Yehudi kepada Baruch. Yehudi, anak Netanya. Netanya, anak Selemiah. Selemiah, anak Kush. Yehudi berkata kepada Baruch, Bawalah gulungan yang sudah kau bacakan itu dan marilah kita pergi. Baruch, anak Neria, mengambil gulungan itu dan pergi bersama Yehudi kepada para pembesar. Kemudian mereka berkata kepada Baruch, Duduklah dan bacalah gulungan itu kepada kami. Jadi, Baruch membacakannya kepada mereka. Ketika mereka mendengar semua pesan dari gulungan itu, mereka takut dan saling memandang. Mereka berkata kepada Baruch, Kami harus memberitahukan tentang pesan itu kepada Raja Yoyakim. Kemudian mereka bertanya kepada Baruch, Katanya, Katakanlah kepada kami, hai Baruch, Dari mana engkau dapat pesan-pesan yang kau tulis dalam gulungan itu? Apakah engkau menuliskan yang dikatakan Yeremia kepadamu? Ya, jawab Baruch. Yeremia berbicara, Aku menuliskan semua pesan itu dengan tinta pada gulungan. Kemudian para pembesar itu berkata kepada Baruch, Engkau dan Yeremia harus pergi dan bersembunyi. Jangan katakan kepada siapapun di mana kamu bersembunyi. Kemudian para pembesar menyimpan gulungan itu di kamar sekretaris Elisama. Mereka memberitahukan tentang gulungan itu kepada Raja Yoyakim. Jadi, Raja Yoyakim mengutus Yehudi mengambil gulungan itu. Yehudi membawa gulungan itu dari kamar sekretaris Elisama. Kemudian Elisama membacakannya kepada Raja Dan semua pejabat yang berdiri di sekeliling Raja. Waktunya terjadi pada bulan ke-9. Jadi, Raja Yoyakim duduk di ruangan musim dingin. Di sana ada api sedang menyala di perapian kecil di depan Raja. Yehudi mulai membacakan dari gulungan itu. Tetapi, ketika ia membaca dua atau tiga kolom, Raja Yoyakim mencaplok gulungan itu. Kemudian, dia mulai memotong halaman gulungan itu dengan pisau kecil Dan mencampakkannya ke dalam perapian yang menyala. Akhirnya, semua gulungan itu habis terbakar. Namun, ketika Raja bersama para hambanya mendengar semua pesan dari gulungan itu, Mereka tidak merasa takut dan tidak mengoyakkan pakaiannya menunjukkan rasa berkabung atas kesalahan itu. Elnatan, Delaya, dan Gemaria berusaha berbicara kepada Raja Yoyakim agar tidak membakar gulungan itu. Tetapi, ia tidak menghiraukannya. Bahkan, Raja memerintahkan beberapa orang menangkap sekretaris Baruch dan Nabi Yeremia. Orang-orang itu ialah Yerahmeel, anak Raja, Seraya, anak Azriel, dan Selemia, anak Abdeel. Tetapi, mereka tidak dapat menemukan Baruch dan Yeremia, karena Tuhan telah menyembunyikan mereka. Pesan Tuhan datang kepada Yeremia. Hal itu terjadi setelah Raja Yoyakim membakar gulungan yang berisi pesan Tuhan. Yeremia telah berbicara kepada Baruch, dan Baruch telah menuliskan pesan itu pada gulungan. Demikian firman Tuhan kepada Yeremia. Yeremia, ambillah gulungan yang lain, tuliskan semua pesan yang sudah tertulis dalam gulungan pertama yang telah dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda itu. Yeremia, katakan kepada Yoyakim, Raja Yehuda itu. Demikian firman Tuhan. Yoyakim, engkau telah membakar gulungan itu. Engkau mengatakan, mengapa Yeremia menuliskan bahwa Raja Babel pasti akan datang dan membinasakan negeri ini? Mengapa ia mengatakan bahwa Raja Babel akan membinasakan baik manusia maupun binatang di negeri ini? Jadi, demikian pesan Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Keturunan Yoyakim tidak akan duduk di atas tahta Daud. Apabila Yoyakim meninggal, ia tidak mendapat acara penguburan kerajaan, tetapi mayatnya dicampakkan ke tanah. Mayatnya dibiarkan kena panas terik pada siang hari dan kena dingin pada malam hari. Aku, Tuhan, akan menghukum Yoyakim dan anak-anaknya. Aku menghukum para pembesarnya. Aku melakukan itu karena kejahatan mereka. Aku telah berjanji mendatangkan bencana kepada mereka dan semua penduduk Yerusalem serta semua orang dari Yehuda. Aku mendatangkan semua yang buruk itu kepada mereka, sebagaimana telah kurencanakan, karena mereka tidak mendengarkan aku. Kemudian Yeremia mengambil gulungan lainnya dan menyerahkannya kepada sekretaris Baruch, anak Neria. Ketika Yeremia bicara, Baruch menuliskan pesan yang sama seperti yang tertulis pada gulungan yang sudah dibakar oleh Raja Yoyakim. Dan banyak perkataan lain seperti pesan itu yang ditambahkan pada gulungan kedua itu.